Di dunia permobilan, pastinya kita udah kenal lah ya, sama Mitsubishi L300, sosok pick up legendaris ini diculuki sebagai mobil baru rasa mobil tua, dikarenakan desainnya yang gak pernah berubah sejak pertama kali keluar sampai sekarang. Nah, kalau di dunia permotoran, mungkin motor satu ini bisa dikatakan punya cerita yang sama dengan Mitsubishi L300. Motor yang saya maksud di sini adalah Honda TMX125 Alpa. Dari penampilannya saja, mungkin orang gak bakalan nyangka kalau motor ini adalah motor baru. Pasalnya dari segi desain, mesin sampai fiturnya, sama sekali tidak ada yang berbau modern. Honda TMX125 Alpa merupakan motor yang dipasarkan di Filipina sejak tahun 1980-an silam. Sejak kemunculannya sampai sekarang, motor ini tidak banyak mengalami perubahan desain maupun fitur. TMX125 Alpa tidak diperuntukkan sebagai motor bergaya klasik untuk kalangan penghobi seperti halnya Kawasaki W175. Melainkan, motor ini dibuat sebagai motor komuter yang mengadepankan nilai fungsi, harga jual terjangkau, irit bahan bakar, dan punya mesin bundle. Jika dilihat dari segi desainnya, TMX125 Alpa terlihat seperti perpaduan antara beberapa jenis motor jadul Honda. Misalnya seperti model headlamp dan speedometer kotak mirip Honda GL, lalu tangki dan joknya mirip Honda CB, kemudian stoplamp dan bayar belakangnya mirip seperti punya Honda Win. Sedangkan untuk basic mesinnya sendiri, mempunyai kemiripan dengan mesin Honda CG110, yaitu menggunakan mesin teknologi jadul berpenggerak clap push road, atau biasa disebut sebagai mesin OHC alias overhead camsave. Jadi, berbeda dengan mesin patak yang kita kenal sekarang, yang sebagian besar menggunakan penggerak rantai keteng. Mesin TMX125 mempunyai kapasitas 125 cc, berpeningin udara, pengkebutan ban bakar menggunakan karburator, serta transmisinya 5 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 9,6 horsepower di 8 ribar RPM, serta torsi puncak 9,1 Nm pada 6.500 RPM. Sebagai motor komuter yang bisa diandalkan untuk bekerja keras, konsumsi ban bakar TMX125 Alpa diklaim bisa tembus 62,5 km per 1 liter ban bakar, dengan catatan berada di kecepatan konstan 45 km per jam. Ngomongin soal fitur, jelas tidak ada yang spesial pada motor ini. Namun ada fitur unik tambahan, yaitu berupa bracket pada bagian swing amp belakang, yang mana hal ini biasanya digunakan untuk tempat shock bracket tambahan, apabila pemilik ingin menjadikan motor ini sebagai becak motor. Saat ini, Honda TMX125 model 2022 ditawarkan dalam 3 varian warna, yaitu black, armor red silver metallic, serta candy ruby red. Soal harga, di pasar Filipina, motor ini dijual 55.900 peso Filipin, atau kalau dirupiahkan setara 14.550.000 rupiah. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!